Dalam sepak bola, saudara-saudara, ketika kita memenangkan pertandingan itu berarti ada dua hal. Pertama, tim kita itu memang bagus, saudara-saudara, memang bagus. Atau kedua, lawannya yang jelek. Nah, dalam hal ini, saudara-saudara, saya curiga ketika tim NAS U20 mengalahkan Argentina itu bukan kitanya yang bagus, tetapi lawannya yang jelek. Buktinya kan kita kalah lawan Thailand, buktinya kita kalah lawan Korea, Buktinya Argentina juga kalah lawan Korea. Halo, saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita berbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Saudara-saudara tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara sahabat, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Singapura, Filipina, Brunei, Darussalam, Timor, Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi. Hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Tanpa hoax, saudara-saudara, tanpa hoax. Pokoknya bebas, 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 bebas. Yang penting, sopa. Jadi begini, saudara-saudara. Jadi begini, keberadaan tim nasional Indonesia U20 dalam turnamen uji coba. Turnamen junior di Korea Selatan bertajuk A Soul Earth On Us Cup. Nah, 2024 itu telah berakhir. Dan Indonesia yang mengawali dengan sebuah kesombongan setelah berhasil mengalahkan Argentina, saudara-saudara. Pada akhirnya harus gigit jari. Pada akhirnya harus gigit jari menahan malu setelah dikalahkan Thailand. Thailand ini ya, saudara-saudara, tim dari sesama Asia Tenggara ya, dikalahkan Thailand. Kemudian di pertandingan terakhir, dikalahkan oleh Korea Selatan. 3-0, saudara-saudara. Korea Selatan mengalahkan Indonesia, 3-0. Dengan hasil ini, saudara-saudara, otomatis Indonesia berada di juru kunci. Posisi paling bawah. 3 poin. Argentina, Thailand, dan Indonesia itu sama-sama punya 3 poin. Tetapi jumlah selisih golnya, produktivitas golnya Indonesia itu jelek sekali. Mencetak 2 gol dan kemasukan 6 gol atau minus 4. Sementara Thailand, mencetak 3 gol dan menderita 6 gol atau minus 3. Sementara Argentina, mencetak 3 gol, kemasukan 3 gol atau 0. Sementara Korea Selatan menjadi juara dengan 9 poin setelah memenangkan semua pertandingan dengan mencetak 8 gol dan menderita 1 gol. Tetapi, saudara-saudara, pembelaannya adalah, pembelaannya ini ya, kambing hitamnya adalah, ini hanya pertandingan uji coba, hanya pertandingan kaleng-kaleng. Itu kalau kalah. Tetapi nanti kalau menang, kalau Indonesia bisa juara misalnya, itu pasti akan ada sesumbar. Wah, ini kan tim hebat. Yang dikalahkan Argentina. Yang dikalahkan Korea. Yang dikalahkan Thailand. Nah, itu pembelaannya. Tetapi kan, ya itu dia tadi yang saya bilang. Kesombongan ketika waktu pertandingan melawan Argentina, kemenangan atas Argentina, itulah membubarkan segala-galanya. Seolah-olah ketika kita bisa mengalahkan Argentina, itu sudah King Indo lah. Padahal kan beda. Argentina yang juara dunia itu Lionel Messi dan kawan-kawan. Bukan timnya ini nih, yang kemarin dihadapi ini. Dan kita juga nggak tahu tim ini tim apa. Kekalahan ini, saudara-saudara, kekalahan ini harus dijadikan pelajaran lah. Harus introspeksi. Harus, walaupun ini sekali lagi ya, hanya turnamen kaleng-kaleng ya, karena kita kalah. Tetapi kalau kita juara, kita akan mengatakan, wah ini turnamen bergengsi. Itulah negara konohan, saudara-saudara. Nah, itu terlepas dari itu, saudara-saudara. Ini hasil ini harus dijadikan pelajaran. Pelajaran berharga bahwa nggak usah kita jumawalah. Nggak usah kita jumawah, nggak usah kita berpikir seolah-olah kita sudah hebat. Bukan, bukan. King Indo, kan beberapa orang mengatakan King Indo, King Indo. Indonesia siap mengangkat piala, siap juara. Tidak, saudara-saudara. Jangan seperti itu, King Indo. Nggak usah kita ini di sepak bola dunia ini bukan siapa-siapa. Tidak ada dalam peta persaingan dunia. Kita sekarang sedang melangkah ke menuju ke arah itu. Iya, tetapi itu baru dalam proses, dalam tahap, secara bertahap, berjenjang. Di level senior kita sudah oke lah. Sekarang tinggal junior. Karena junior itu juga sebenarnya nggak terlalu penting-penting amat, saudara-saudara. Karena yang sebenarnya paling penting itu nanti di level senior. Peringkat FIFA itu semuanya di level senior. Jadi, apa ya. Makanya saya juga heran kalau orang terlalu eforia, bergembira di level junior. Hanya juara piala AFF. Kemudian hanya bisa mengalahkan Argentina. Kemudian eforia. Kemudian seolah-olah ini sudah menjadi tim terbaik. Mengalahkan segala-galanya. Dan itu makanya saya juga heran. Karena semuanya ini proses, saudara-saudara. Proses. Nanti puncaknya itu, peak performance-nya itu yang terbaik itu harusnya ada di senior. Dan sekarang tim senior kita sudah mencoba menuju ke arah itu. Sudah menuju ke arah yang jalur yang benar, saudara-saudara. Jadi, sekarang tinggal memperbaiki level junior. Nggak usah diperbanyak sesumbarnya. Nggak usah diperbanyak kesombongannya. Tetap saja biasa saja prosesnya seperti biasa tetap berjalan. Nggak usah pemain-pemain muda itu dimanjakan dengan bonus, dengan pemberitaan yang berlebihan, dengan pertandingan yang disiarkan langsung. Kemudian nobar di mana-mana puja-puji diberikan. Ketika menang, baru menang 1-0, mencetak gol terus. Wah, padahal ya kalau kita lihat permainannya ya, saudara-saudara. Ya, ini mohon maaf sekali lagi ya. Mohon maaf. Harus ada banyak yang ditingkatkan dari tim nasional ini. Baik ketika tampil di piala AFF U19, maupun ketika mengalahkan Argentina dengan keberuntungan itulah. Pertanyaannya berikutnya, saudara-saudara. Kenapa Indonesia kalah lawan Thailand dan bisa kalah lawan Korea Selatan tetapi bisa mengalahkan Argentina? Nah, ini pertanyaan menarik, saudara-saudara. Karena begini, saya sudah mencoba mengumpulkan data dan saya sudah, sejak awal pertama, pertama juga saya sudah tahu itu sebenarnya. Begini, ini tim Argentina yang ditampilkan ini, kalau sudah perhatikan, itu pemainnya itu kebanyakan berusia 17 tahun. 17, ya ada beberapa yang 18, tapi mayoritas 17. Jadi kemungkinan besar ini bukan tim nasional Argentina yang U20 atau U19. Bukan, kemungkinan ini U17 lah. Jadi ini mungkin mereka juga baru membentuk squad ini, baru mengumpulkan squad ini untuk turnamen di level Amerika Selatan. Di Copa Amerika Selatan U20, U19, U18, pokoknya itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat, ya saudara-saudara ya, Argentina U20, U19 yang sebenarnya tim yang seharusnya se-level dengan Indonesia U20, U19, se-level dengan Korea U19, U20. Itu sebenarnya, kalau kita mau jujur, kalau saudara-saudara mau tahu, itu sebenarnya pelatihnya adalah Javier Masquerano. Dan kemarin itu, yang waktu pertandingan di Korea Selatan itu tidak ada dah Javier Masquerano di situ, saudara-saudara. Dan pemain-pemainnya juga, kalau sudah-sudah perhatikan, asuhannya Javier Masquerano ini pemain-pemain yang mayoritas bermain di Eropa, saudara-saudara. Misalnya si Nicholas, siapa ya, Erluka Romero itu main di AC Milan. Kemudian ada lagi, misalnya Valentin Carboni itu main di Monza. Kemudian ada lagi si Juan Gauto itu main di FC Basel. Itu pemain-pemain yang sebenarnya kalau mau jujur itu yang penghuni tim Nas U19, tim Nas U20 Argentina. Dan kemarin ketika bertemu Indonesia, itu pemain-pemain itu nggak ada. Afer Masquerano pun nggak ada. Jadi makanya saya bilang, ketika sebuah tim itu memenangkan pertandingan, itu berarti ada dua hal. Dua hal, saudara-saudara. Pertama, tim itu memang bagus. Bagus, saudara-saudara. Barcelona, Real Madrid, Manchester United, eh, Manchester City, Liverpool, itu memang dia menang karena bagus. Spanyol, Argentina, itu di senior ya, itu menang karena bagus. Tetapi ada juga faktor kedua adalah lawannya. Apakah lawannya itu bagus atau lawannya itu jelek? Atau lawannya itu bagaimana memperlakukan pertandingan itu? Jadi itu tidak semata-mata kehebatan tim Nasional Indonesia ketika mengalahkan Argentina. Uuuu, berapa itu tadi? Bisa jadi karena lawannya memang tidak bagus. Bisa jadi lawannya memang tidak serius. Bisa jadi lawannya memang main-main. Bisa jadi lawannya tidak menganggap itu sebagai pertandingan yang bagus. Sehingga ya main ala kadar nih. Dan tampaknya itulah yang terjadi dalam kemenangan Indonesia U20, Indonesia U19 melawan Argentina. Yang katanya itu U19, yang katanya itu U20. Walaupun faktanya memang bukan tim yang diasuh oleh Havien Mascherano. Ini saudara-saudara, pelajaran yang paling penting yang harus dipetik adalah bahwa kita tidak usah sombong lah. Tidak usah sombong. Indonesia di sepak bola itu tidak ada dalam peta dunia. Adanya cuma di peta Asia Tenggara. Peta Asia itu juga sedang coba digambar. Di peta dunia itu sama sekali tidak ada. Jadi kalau kita sempat menang lawan Argentina, ya seharusnya kita memperlakukan itu biasa saja. Tidak usah Jumawang, tidak usah sombong, tidak usah pamer, tidak usah sesumbar, tidak usah dipublikasi, tidak diberitakan dua hari, dua malam, dibahas di televisi, didatangkan komentator pandit. Untung bukan komentator gadungan yang datang. Kalau komentator gadungan yang diwawancarai pasti akan seperti ini, yang diungkapkan seperti ini, saudara-saudara. Ya itulah. Maka jadi itu terlalu berlebihan. Semua media memberitakan, padahal Argentina itu juga tidak ada berita pertandingan. Di media Argentina yang saya pantau ya, seperti Claro, Ole, kemudian La National. Itu tidak ada berita tentang pertandingan Argentina di turnamen apa ini? Earth on Us, Capsule. Ini tidak ada, saudara-saudara. Mereka biasa saja. Di media Thailand juga tidak terlalu di-blow up. Di media Korea juga tidak terlalu diberitakan. Jadi, makanya itu saya heran. Saya heran dan ya semoga tidak. Pelajaran lah, pelajaran berharga bahwa ini tidak usah kayak begini, ini tidak usah terlalu di-blow up. Tidak usah terlalu banyak diberitakan. Kalau perlu, tidak perlu ada siaran langsung. Kalau ini ada siaran langsung kayak begini nanti, terus lawannya nanti di Piala Asia atau di Kualifikasi Piala Asia U20 2025. Mempelajari kan repot juga, saudara-saudara. Jadi, itulah pelajaran yang penting yang harus dipetik dari ini, dari kejadian ini supaya tidak terulang. Yang paling utama ya, jangan sombong lah. Jangan sombong, jangan takabur, jangan sesumbar, jangan berlebihan. Nah, itu jadi biasa saja memperlakukan pertandingan di level junior. Di level junior, apalagi di pertandingan yang tidak resmi, pertandingan uji coba. Karena ini proses lah, percayalah proses masa depan pemain ini jauh lebih penting daripada hanya segedar efor ya. Satu kemenangan lawan Argentina. Ini tidak usah berkecil hati, saudara-saudara. Seperti yang saya bilang, ini kan hanya pertandingan uji coba lah, pertandingan uji, pertandingan kaleng-kaleng. Pertandingan kaleng-kaleng, ya karena kita kalah. Kalau kita menang juara, ya kita akan mengatakan ini pertandingan penting. Tidak, saudara-saudara, tidak. Jadi, itu, ini hanya pertandingan uji coba. Masa depan itu masih panjang, masa depan masih panjang. Dan jangan lupa, saudara-saudara, ini hanya sejak awal juga memang sebenarnya ini. Seharusnya diperlakukan sebagai sebuah uji coba saja. Tetapi karena kemudian menang lawan Argentina itulah, maka eforianya berubah menjadi eforia. Nah, itulah yang salah di situ. Kenapa? Karena ini setelah ini akan ada kualifikasi Piala Asia U20 2025 itu, kalau nggak salah, tanggal 25 September, tanggal 27 September, dan tanggal 29 September. Itu pertandingannya, itu semuanya akan diselenggarakan di, kalau nggak salah, di Jakarta, saudara-saudara. Entah Stadion Glorabung Karno, atau Stadion Madia, atau Stadion Jakarta Internasional Stadium, saya nggak tahu. Tapi kemungkinan besar akan main di Jakarta. Indonesia pertandingan pertama itu akan melawan Maldives. Maldives itu malah dewa. Kemudian pertandingan kedua melawan Timor Leste. Pertandingan ketiga melawan Yemen. Di atas kertas, secara teori ya, secara hitung-hitungan matematika, dan kemungkinan besar juga di lapangan itu peluang Indonesia untuk mengalahkan Maldives, kemudian Timor Leste, dan Yemen itu besar sekali, saudara-saudara. Besar sekali. Pertama ya, tentu saja kita main di kandang. Dan saya yakin ini, pasti pendukung akan datang berbondong-bondong untuk datang, tidak peduli lawannya mediocre, atau kelas papan menengah, atau papan bas. Saya nggak tahu, itu kan tradisi di Indonesia seperti itu, yang nggak apa-apa lah. Bebas-bebas saja. Yang penting sopan. Itu secara kandang. Kemudian secara kualitas ya, saya melihat permainan Maladewa, permainan Timor Leste, maupun permainan Yemen itu ya, masih di bawah permainannya pasukannya Indra Safi. Jadi, menurut saya peluang Indonesia, peluang Timnas U, asuhan Indra Safi ini, untuk lolos ke Piala Asia U20 2025 itu cukup besar, saudara-saudara. Kualifikasi Piala Asia U20, saudara-saudara, target yang kemudian selanjutnya, yang jauh lebih penting adalah tampil di Piala Asia U20 itu sendiri. Piala Asia U20 tahun 2025 itu rencananya akan digelar bulan Februari, tanggal 6 sampai tanggal 23 Februari 2025 di Cina, saudara-saudara. Cina akan menjadi tuan rumah, tetapi mereka belum, apa ya, lokasinya di mana-mananya itu belum. Karena kualifikasinya aja belum berlangsungan, nanti setelah kualifikasi baru akan ditentukan Cina. Cina ini akan menjadi tuan rumah dan, saudara-saudara, kalau saudara-saudara mau ingat, mau tahu nanti akan ada 4 tim yang akan tampil di Piala Dunia U20 2025, saudara-saudara. Piala Dunia U20 2025 itu, saudara-saudara, itu rencananya akan digelar di Cile, di Cile, di Amerika Selatan. Jadi Indonesia, dan Indonesia kalau mau lolos ke Piala Dunia U20 di Cile tahun 2025 itu harus setidaknya tampil di semifinal Piala Asia U20 2025, saudara-saudara. Piala Dunianya itu nanti kalau nggak salah itu di bulan Agustus atau bulan Juli atau pokoknya di musim-musim pertengahan lah, atau pertengahan tahun. Sementara Piala Asia-nya itu di Februari, seperti yang saya bilang tadi. Jadi itu, kalau Indonesia ingin lolos ke Piala Dunia tanpa lewat jalur kualifikasi ini, ya harus 4 besar, 4 besar. Minimal lolos ke semifinal. Ya, saya nggak tahu apakah itu akan bisa terrealisasi atau tidak, karena kita juga nggak tahu lawan yang akan dihadapi siapa. Tetapi kalau melihat hasil pertandingan melawan Thailand dan melawan Korea Selatan, ya ini harus banyak ditingkatkan, saudara-saudara, cara mainnya. Karena masih banyak kesalahan individu, pemainnya juga masih sering bermain individualis, permainannya tidak terlalu efektif. Pokoknya intinya adalah masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi kemenangan lawan Argentina itu nggak usah dibahas-bahas lagi lah, nggak usah diungkit-ungkit lagi lah. Anggap saja itu sebagai sebuah keberuntungan belaka yang benar-benar beruntung, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari kutub utara sampai kutub selatan, dari sabang sampai merokai, dari pulau rote sampai pulau miangas. Semua sudah kita bicarakan, semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita cakap, kita gibahin, kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita cangkeman tentang hasil tim nasional Indonesia U20. Ketika tampil di turnamen uji coba, turnamen pemanasan di Seoul, di Korea Selatan bertajuk Seoul Earth on Us Cup 2024. 24 saudara-saudara, setelah sempat sombong, setelah sempat jumawa, setelah sempat teriak-teriak King Indo, King Indo mengalahkan Argentina, ada akhirnya penampilan pasukannya Indra Safri ini anti-klimaks, saudara-saudara. Anti-klimaks pada dua pertandingan terakhir, Indonesia setelah mengalahkan Argentina, kejutan lah. Ya mungkin beruntung saja atau memang lawannya yang jelek, saya nggak tahu. Tetapi faktanya seperti itu, setelah mengalahkan Argentina, saudara-saudara, penampilan Indonesia itu justru semakin memburuk pada dua pertandingan berikutnya, melawan Thailand, kalah saudara-saudara. Dan kemudian terakhir yang paling baru itu dibantai oleh Korea Selatan 03, saudara-saudara. Aduh, ya kembali lagi ke setelan pabrik kan. Hasil itu, saudara-saudara, membuat Indonesia menjadi juru kunci. Juru kunci di turnamen ini, saudara-saudara. Korea Selatan menjadi juara dengan sembilan poin. Kemudian Argentina ternyata berhasil berada di posisi kedua, saudara-saudara. Menjadi runner-up dengan tiga poin. Thailand di posisi ketiga dengan tiga poin. Dan Indonesia di posisi ketiga dengan tiga poin. Jadi, walaupun poinnya sama ini, Argentina, Thailand, Indonesia. Tetapi selisih golnya Indonesia itu buruk sekali, saudara-saudara. Indonesia mencetak dua gol dan menderita enam gol. Sementara Thailand mencetak tiga gol dan menderita enam gol. Kalau Indonesia minus empat, Thailand minus tiga. Sementara Argentina itu mencetak tiga gol, kemasukan tiga gol, saudara-saudara. Dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwa kesombongan itu akan menghancurkan segalanya. Sombong, saudara-saudara. Sombong. Jumawalah ketika sudah mengalahkan Argentina seolah-olah. Padahal kan kita tahu, pertandingan sebuah tim yang memenangkan pertandingan itu berarti dua hal, saudara-saudara. Tim itu memang bagus atau lawannya yang busuk. Saya curiganya Argentinanya yang busuk. Karena kalau saya lihat data, saudara-saudara, ini tim-tim yang Argentina yang tampil itu pemainnya itu usianya 17 tahun. Dan ini bukan timnas U20 menurut saya. Mungkin saja timnas U18 atau timnas U17. Kenapa? Kalau kita lihat timnas U20 Argentina yang sebenarnya, saudara-saudara, itu pelatihnya Javier Masquerano dengan pemain-pemain yang banyak sekali bermain di Eropa. Jadi ya, ya ini pelajaran lah. Pelajaran buat Indonesia. Nggak usah terlalu sobong lah. Indonesia ini di sepak bola bukan siapa-siapa. Jadi ya biasa saja, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton. Tetapi jangan juga direport, saudara-saudara. Kasian saya. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan. Ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Tetapi yang bukan TikTok shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat. Dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna. Dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.